Setelah 2 tahun lebih, sodara kasus pembunuhan seorang ibu dan anak di Subang, Jawa Barat tak terungkap. Titik terang terlihat, polisi menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini, termasuk suami yang sekaligus ayah korban. Bagaimana lika-liku kasus pembunuhan ini? Bagaimana juga teka-teki pembunuhan di Subang terungkap? 18 Agustus 2021, 2 tahun lalu, terjadi kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat yang menggegerkan masyarakat di Tanah Air. Ibu dan anak, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, didapati tewas dengan kondisi amat menyedihkan. Jenazah mereka tertumpuk di sebuah mobil mewah yang terparkir di rumah anak dan ibu ini di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Kepergian ibu anak yang tragis ini jadi pukulan berat bagi keluarga. Bahkan, salah satu anggota keluarga histeris tidak sanggup menahan kedukaan. Kasus ini seketika menyendot perhatian publik. Penyidikan awal polisi memperlihatkan sejumlah kejanggalan, sepertinya bukan kasus perampokan, walau ada satu ponsel milik korban Amalia yang hilang. Di PKP ini kita menemukan beberapa barang bukit ya, ada alat untuk digunakan, diperkirakan digunakan untuk pengukul korban, yaitu kayu cucian untuk baju itu. Yang kayu itu ditemukan ya, tidak ada pintu yang dirusak, tidak ada pintu yang dirusak dan tidak ada barang yang hilang. Ini diperkirakan korban ketika dilakukan pemukulan di kamar, kemudian dibawa ke kamar mandi untuk mungkin dibersihkan lukanya atau dalam masing-masing darahnya, mungkin diseret, karena ada buka-buka sudah seretan darah, kisi panjang jalan, kamar mandi, menuju ke mobil. Mobilnya juga masih ada di sini, kuncinya ada, ya kita menjadikan, ini paka-paka penyelidikan. Sejumlah anggota keluarga, termasuk suami korban Yosep Hidayah, diperiksa polisi. Di prosesi pemakaman menuju TPU Istuning di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat, nampak Yosep Hidayah, suami korban, ikut menandu jenazah istrinya. Meski tak ikut menguburkan keliang lahat, Yosep terlihat amat berduka. Yosep bahkan berkata bijak di pemakaman istri dan anaknya. Ini menjadi suatu pembelajaran, buat semua mudah-mudahan jangan sampai terjadi seperti hal ini, itu aja. Jangan sampai terjadi hal ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, pasti semua juga mempunyai keluarga seperti itu, tidak mengharapkan seperti itu. Mudah-mudahan ini hanya terakhir untuk keluarga saya, itu aja. Pemeriksaan dilakukan terhadap sejumlah saksi yang sebagian besar diantaranya keluarga. Ada Yosep, ada Ramdanu, ada Mimin, istri muda Yosep, dan sejumlah anggota keluarga lainnya. Namun, tak ada perkembangan berarti. Walau berbagai jenis pemeriksaan canggih, termasuk lahir detektor, sudah diupayakan. Tim liputan nama SCTV pada bulan Mei 2022, bahkan sudah berusaha menggali lebih dalam dan coba mengungkap apa yang terjadi di sana. Beberapa orang yang saat ini menjadi tersangka, kami ajak bicara. Ada yang menyebutkan baju Bapak ada darahnya, bercak darah, segala macam. Sebenarnya, apa yang ada darah itu? Gini, apapun yang dibuatkan cerita itu adalah cerita kebohongan. Sekali lagi, berita bohong dan dusta, sekali lagi. Bapak tegaskan, karena Bapak yang pakai jaket itu, tidak ada setitik pun darah. Karena Bapak memang pakai jaket merah. Dari rumah ke, dari rumah CCT jam 9 malam pakai jaket merah. Pulang dari sana, pakai jaket merah lagi. Cuma setelah datang di sana, Bapak disimpan di atas, kursi. Dalam hal kejadian musibah ini, sebetulnya, dan sebenarnya, Bapak itu tidak tahu percanaan, tidak tahu kejadian. Cuma setelah akan bermain golap, Bapak pergi dari sana jam 7, datang ke sini sudah ada kejadian. Maka, Bapak banyak yang menggoreng di dalam, setelah datang di rumah itu. Seingat saya, istri dan anak saya tidak punya musibah. Dia orang soleh dua-duanya, orang baik. Cuma dengan kebiadaban mereka yang melaku itu, Bapak juga sekali lagi ingin cepat terungkap. Ingin cepat terungkap kasus ini, ingin cepat selesai. Apa yang dilihat gitu, yang dilihat pada saat setelah polisi, setelah kejadian, segala macam itu? Ya awalnya sop juga sih, gitu. Itu juga syok, gitu. Ya namanya juga, gak nyangka lah gitu, seperti ini gitu kan. Kalau ada penculikan, gitu. Barulah di 16 Oktober 2023, kasus ini pelan-pelan terkuat. Itu pun berkat penyerahan diri Emram Dano ke polisi, dan juga pengakuannya tentang keterlibatan Yosef, Mimin, dan kedua anaknya. Dari MR sendiri ini, dia yang pertama diminta oleh YH untuk menemani ke TKP, ke rumah korban. Kemudian dia menunggu di garasi ini sementara pengakuannya ya. Kemudian diminta untuk mengambil alat kolok. Dia menunggu di luar, namun setelah mendengar teriakan dari korban yang bernama Amel, ini kemudian dia sempat masuk ke dalam. Dan melihat juga pelaku lain membetulkan kepala Amel ke dinding. Namun ini dari para pelaku lain memang belum mengakui perbuatannya, namun ada bukti yang kuat terhadap YH atau orang tua korban suami Ibu Tuti ini, ada kita temukan bercak darah di bajunya. Sehingga kita kuat tukang kita bahwa YH ini sebagai pelaku. Keputusan perantapan tersangka itu tentunya akan berdasar. Itu kan akan berdasar yang jelas, betul informasinya tidak. Supaya tidak simpang syur, Bumimin, Pak Yosef, hari tidak habis tetapkan tersangka berdasarkan pengakuan sepihak yang dilakukan oleh saudara Danu. Usai menyerahkan diri, Ram Danu mengajukan diri sebagai justis kolaborator. Kamis malam lalu, polisi membawa tersangka Ram Danu ke TKP pembunuhan di Jalan Cagak, Subang untuk mendapatkan gambaran tentang kejadian pembunuhan itu. Polisi pun mendapatkan bukti baru, berupa ember biru yang digunakan tersangka Ram Danu membersihkan darah di lantai rumah. Ada yang dibawa dari TKP? Dari TKP embernya digunakan dari Ram Danu. Dari keterangan Ram Danu saat melakukan preview kejadian di TKP, tersebutlah siapa-siapa saja yang hadir. Soalan Yayasan juga akan didalami begitu ya. Pasti kita akan dalami. Apapun yang ada di sana, pasti kita dalami. Dan terkait tiga orang yang sekarang tidak ditahan itu, apakah saat berdasarkan keterangan MR itu pas kejadian ada juga atau hanya Yosef saja? Menurut keterangan MR, mereka ada di TKP. Oh, tiga orang itu ada di TKP. Sekarang masih kita gali untuk peranai masing-masing. Sementara itu tersangka Mimin Mintarsi dan kudua anaknya, Arigi dan Abi yang dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan ini, mengaku shock. Ia bersikukuh, mengaku tidak bersalah. Sangat shock. Dengan kejadian kayak kemarin, padahal saya dan anak-anak itu tidak ada keterlibatan dalam kasus ini. Iya, iya, betul. Bahkan kami di sini nggak ada kenal sama Danu. Tahu Danu itu waktu pas Danu di TKP di gigita anjing. Itu saja. Polisi akan kembali melakukan pendalaman di TKP di Jalan Cagak, Subang, Selasa 24 Oktober 2023 dengan menghadirkan kelima tersangka. Keberlikuan kasus pembunuhan ini sampai berlarut-larut tidak terpecahkan selama lebih dari dua tahun menimbulkan tanda tanya. Saya kira masalahnya ada pada penahanan TKP yang jorok. Jadi ketika itu kan kelihatan bahwa banyak orang keluar masuk, banyak orang yang megang-megang hal-hal yang terdapat dalam TKP tanpa terkoordinasi. Semua orang boleh nanya-nanya, semua orang boleh motok-motret, pindah-pindah. Itu lalu ujung-ujungnya menghidupkan Polri sendiri. Menjadikan lalu Polri nggak berani, Polri yang ada di Polri setempat ya, Polri yang ada di Subang tidak berani mengambil satu kesimpulan. Alhasil kemudian kasusnya digantung hingga lebih daripada dua tahun. Untunglah kemudian ada tersangka yang bernyanyi. Semoga kasus ini benar-benar bisa terselesaikan secara hukum dan adil bagi kedua korban dan keluarganya.